Dari Bekasi kita bergeser ke kota Bogor, pemeriksa tidak lama berselang laporan aksi penodongan terhadap seorang kurir daring, Satreskrim Polres Bogor berhasil menangkap pelaku penodongan. Dalam pemeriksaan petugas, pelaku merupakan supir ojek pangkalan dan memiliki dua pistol jenis airsoft gun yang dibeli secara daring. Aparat Reskrim Polres Bogor berhasil menangkap M, seorang ojek pangkalan yang diduga merupakan pelaku aksi pengancaman kepada kurir ekspedisi dengan menggunakan pistol. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita dua buah pistol jenis airsoft gun, yaitu Glock 19 dan Cold Defender 90. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal karena sudah tiga kali memesan sendal kulit secara online, namun pesanannya tidak sesuai keinginan. Pihak kurir online sebenarnya sempat menawarkan agar dikirim balik ke pembeli, namun pelaku nekat membuka paket sehingga diminta harus membayar. Terdorong rasa kesal ini akhirnya pelaku mengambil airsoft gun dan menodong korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu pasal tindakan tidak menyenangkan, pengancaman, dan undang-undang darurat tentang senjata api. Masuk-masuk 9 tahun, dan juga pasal juga, ayat 1, saat penyampaian di korban menyampaikan, apabila tidak sesuai, jangan dibuka barangnya sehingga bisa dikembalikan. Namun tersangka tetap memaksa untuk membuka, dan korban tentunya mengingat untuk dibayar atas jasa dari pengiriman tersebut. Namun kemudian dari tersangka tidak ingin membayar.